Artis Nikita Mirzani resmi ditahan di urutan kelas 2B Serang Banten pada selasa tanggal 25 Oktober. Nikita ditahan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Sebelumnya Nikita hanya menjalani wajib lapor, meski sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kasus ini berawal dari laporan Dito Mahendra ke Polres Serangkota pada tanggal 16 Mei 2022. Dalam laporannya, Dito mengaku dirugikan atas unggahan Instagram story yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Kuasa hukum Dito Yavet Risi menyatakan kliennya tidak pernah berinteraksi secara personal dengan Nikita. Saat melihat Instastory Nikita yang menyindirnya Dito mengaku kaget, pasalnya Dito dituduh sebagai orang yang banyak omong, penipu, dan pemberi harapan palsu. Unggahan itu dijelaskan oleh pihak Dito sudah secara terang-terangan mengumbar nama dan foto Dito Mahendra. Nikita pun akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pencemaran nama baik pada tanggal 10 Juni 2022. Dalam perjalanan kasus ini, Nikita sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Ia pun akhirnya dijemput paksa oleh polisi di sebuah pusat perbelanjaan karena dianggap tidak kooperatif. Nikita sempat ditahan di Polresta Serangkota pada tanggal 22 Juli lalu. Namun pihak pengacara kemudian mengajukan penangguhan penahanan karena kliennya masih punya tiga anak. Permohonan itu dikabulkan oleh polisi namun Nikita masih wajib lapor seminggu sekali. Barulah pada selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Nikita Mirzani resmi ditahan, penahanan dilakukan karena berkas perkara tahap dua sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Serang. Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy Simanjuntak menyatakan, Nikita akan ditahan selama 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidanya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 kuhat mengatakan bahwa akan supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melahirkan diri dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Pak tadi sedikit ada alat, Pak. Kenapa, Pak? Ya memang, ya kita nggak tahu ya, karena kan harusnya tanya kepada si tersangka. Alat memang sudah, ya kita sudah antisipasi dan kita sudah persiapkan sehingga bisa terlaksana. Hari ini dilakukan buah dan dilakukan penahanan terhadap kita. Tadi sempat menolak untuk dibawa ya, Pak? Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita akan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga, pasal untuk ditahankan, selama ini kan yang bersambutan tidak ditahan, karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Serba 5. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Terima kasih sudah nonton video ini.